Terus kita udah deal aja Sama si omnya kita bayar Nih ya, tadi udah bilang 5 juta ya Di iklannya juga udah keliatan 5 juta Nah, kita kasihin 5 juta Wah ini mahal banget nih Mio Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama Mamang Dan di video kali ini kita mau cek unit motor apa Om Parhan Mio Sporti ya Mio Sporti tahun 2007 Nah, ini kebetulan warna merah Harganya dia minta 5 juta Jadi kita cek worth it atau tidak Harga 5 juta untuk kita Miliki lah gitu Nah, kebetulan Jauh ya, lumayan lah ya Cikokol, Ciledug Ini kita di Ciledug Mamang, nanti kita mau ke Cikokol ya Om Parhan Nah, nanti kita cek unit aja langsung disana Kalau misalnya pun deal Berarti oke lah ya Cocok Buat Mamang Dan kalau misalnya gak deal ya Mungkin ada sesuatu yang Gak masuk di Budgetnya asik Gak tau lah Pokoknya nanti kita cek aja langsung ya Kawan-kawan mungkin yang punya motor Mio Silahkan masuk kolom komentar Atau yang mau Baru mau memiliki Mio Ya, kita sharing-sharing di kolom komentar Asiknya apa sih Punya motor Mio ya kan Ini juga Mio nih Generasi Mio itu banyak banget ini Sampai Mio Jet ini Oh, ini generasi Jet nih Kayak ente deh generasi Jet Oke, kita langsung aja Tanpa berbahasa-bahasi lagi OTW ke Cimone ya Dari Ciledug ke Cimone Kurang lebih memakan waktu 40-30 menit Mudah-mudahan sih gak macet ya kawan-kawan Dan mungkin buat kawan-kawan yang mau bertanya Mang, dimana sih cari unit Motor Mio atau motor lainnya Nah, kawan-kawan bisa lihat di Marketplace Facebook Ataupun di OLX Nah, saran Mamang sih lebih baik di Marketplace Facebook Karena lebih banyak pilihannya Dan juga Pedagangnya kurang lah Pedagangnya sedikit lah maksudnya Nah, untuk iklan yang Mamang akan tuju ini Nah, ini seperti ini iklannya Jadi Mamang kontak langsung orangnya Kita baca dulu deskripsinya Sekira-kira cocok dan menarik Ya, Mamang langsung kontak Dan janjian di hari ini Mudah-mudahan sih, Dil, oke? Oke, kita akhirnya udah ketemu ya Tadi sempet lumayan lama juga Nah, ini platnya hidup ya Pajak Tangerang Kota Jadi udah putih Ya kan Ini sih kenalpotnya punya Mio 5TL Bawaan ya kenalpotnya Cuman biasanya Kalo nalpot Mio 5TL ini Udah agak busuk dalamnya Jadi kalo dibersihin Lebih enak sih Nah, kawan-kawan Kalo misalnya Cek unit ya Perhatiin Apa ya Karbu Yang pelanjutama karbu ori gak Tanya aja sama yang jual Ini sih karbunya ori Cuman agak ngeces ya dalamnya Ya, wajar lah ya Terus juga sama CDI Nah, nanti kalo misalnya deal Nanti dirumah aja lah ya Kita langsung reviewnya Nah, biar lah Bentar aja lah Kuncinya sayang nih Udah gak ori nih kayaknya Udah lost doll Tuh, oke Berapa tadi? Boceng, bener 47 Ini kayaknya pedagang nih Mudah-mudah udah jago dagang nih Turun aja ogah dia Atau di segitu Sayang pajaknya Sayang pajak ya Nanti siapa bro? Nama siapa? Revaldi Ini mamang ketemu sama bro Revaldi Kayaknya Gak saja kali ya Jadi jodoh Iya, jadi jodoh lah Biar Mudah-mudahan biar berkah doang sih Ya kan Buat Aja gijik aja sih Kita mah Ya kan Disini Mio banyak banget loh Iya Tangerang kota Mamang juga Tangerang kota Cuman Tangerang kota pinggiran Agak ke selatan gue Oke, jadi ini Mamang pindah ya Lokasinya tadi Panas soalnya Nah, ini kita angkut juga nih Nanti lah Nggak punya duitnya ya nggak Nah Tanpa banyak basa-basi Kita deal aja lah ya Pusing Harus Nego sana Nego sini Ini toh juga Dia juga Ngiklannya Tulisannya udah net gitu Jadi kawan-kawan juga Kalau Ngeliat ada Iklan tulisannya net Paling minim Itu Apa sih namanya Negonya Itu yang paling maksimal Negonya paling gocap lah Nah, ini Tambah sama sekali Nego nih Oke, semuanya udah dicek Semua Apa Surat-suratnya juga udah oke Udah Akur ya Atas bawah Nah, yang paling utama Kawan-kawan Bisa lihat surat-suratnya ya Karena tanpa surat-surat Motor kayaknya nggak ada artinya Nah, terus kita udah deal aja Sama si omnya kita bayar Nih ya Tadi udah bilang 5 juta ya Di iklannya juga udah kelihatan 5 juta Nah, kita kasihin 5 juta Wah, ini mahal banget nih Mio Sebenernya Tuh, tuh, tuh Tuh, nah Am, kita deal ya Tidak deal Jadi berapa, itu jadi berapa masalahnya Apanya Tarisma Kirana Eh, karisma kirana Di balik layar aja Asih Nggak mau nyebut coy Ini kirananya Mulus banget Tinggal sayap doang Sejuangkapin udah oke lah ya Sekilas info sih, kirana ini Sampai motor nggak laku sih jamannya ya Di tahun-tahun 2004-an sih udah Eh, 2004 ya Ini paling pertama Tahun berapa lah gitu ya Lupa, eh malah Ini sebenernya nggak Nggak inilah Kayak produk gagal gitu Tapi sekarang Naik daun coy Oke Mungkin seperti itu aja Nanti kita lanjut di rumah aja Sampai rumah Kita Check and recheck lagi Apa aja yang harus di Perbaiki Kayaknya sih nggak ada sih Mudah-mudahan lah Sama paling tanky-tanky doang nih Mau di chat Dan lain-lain Oh, joknya masih di plastikin Yang punyanya ngompol nih Makanya joknya di plastikin Oke Dan Memang udah sampai rumah Nah, ini dia unitnya ya Knallportnya kelihatan busuk Tapi Begini-begini juga ori ya 5 Apa namanya 5TL Yang mahal 5TL Nah, kita review sedikit Apa aja Yang ada di motor ini Ini sih Lampunya ori Terus Di bagian sen juga udah ganti Pake sen Mx ya Sen Mx ori Ini Kelihatan nih Stanley ya Tuh Kawan-kawan juga bisa liat Bahannya juga masih lumayan lah ya Pake Corsa Corsa Platinum Ini emang Bentuknya bagus Tubeless Si Vivi juga adem Tadi mamang udah Cek Nah, ini kita nanti buka aja nih ya Kita buka aja Ini nanti Joknya masih baru Kayaknya sih Ori 5TL juga Nah, yang perlu diketahui Sama kawan-kawan Pada saat kawan-kawan Cek unit Yamaha Mio Karena Mio Sporty ini Sekarang udah banyak yang rubahan Atau belum Udah gak ori ya Nah, kawan-kawan harus perhatiin Bagian bodi-bodinya ya Walaupun bodi-bodinya bukan bawaan Tapi pastiin ini ori Karena agak susah sekarang Nyari bodi ori itu Mahal ya kawan-kawan Nah, terus Ini bagian Mika-mika juga Kawan-kawan harus perhatiin Yang paling utama adalah Tadi CDI sama Karbu ya CDI karbu itu harus ori lah Memang sih mutlak ya Kalau CDI karbu harus ori Terus Ini nih Kelihatan nih kawan-kawan Bisa liat juga Ini bukan bawaannya Karena merahnya beda nih Merah marun Ini Punya tahun 2008 ke atas Oke Yang paling utama sih ini Dia jual pajak ya Pajaknya baru 2007 Udah 2027 Udah warna putih juga Jadi Enak sih Buat Lemparnya lagi Oke Nah Tadi udah Memang Cobain Sekaligus Test ride juga Dari Cimone sampai Ciledug Ini Bahan bakarnya Lebih boros Daripada yang Si silver ini Gak tau kenapa Nanti besok kita Mau bongkar nih Dan juga Apa sih Kayaknya karet vakumnya Udah lemah nih Udah kerasa banget ya Pas tarikan awal-awal Agak Agak Lambat Tapi udah di tengah Langsung joss gitu ya Kalau diganti Karet vakum Lebih enak pasti ini Oke Mungkin seperti itu aja Kawan-kawan Ini Mio 2007 Udah Step Warna merah Ini udah bawaannya Kayak gini Kalau gak salah Kita nanti cek lagi lah Sama kawan-kawan ya Ini udah bawaan Apa emang Gimana nih ya Kalau bentuk mamang sini Udah bawaannya ya Mio 2007 Mungkin seperti itu aja Kawan-kawan ya Terima kasih Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan loncengnya Biar kawan-kawan gak ketinggalan Video terbaru dari mamang Dan buat kawan-kawan juga Yang merasa video ini Bermanfaat Berguna Dan juga menarik Silahkan di like Lalu di share ke seluruh media sosial Biar yang lain juga tau ya Mio Sporti Harganya 5 juta Worth it atau tidak nih Di 2023 ini Oke Terima kasih Bung Parhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sampai jumpa